KABAR 3 PEMAIN KETURUNAN YANG GAGAL DINATURALISASI TIMNAS INDONESIA Sebagai mana diketahui, Timnas Indonesia tengah gencar melakukan naturalisasi untuk pemain keturunan. Terbaru ada Mees Hilgers dan Eliano Reisgers yang bergabung dan tengah dalam proses naturalisasi. Program naturalisasi ini sudah gencar dilakukan sejak Shin Taeyong menjabat sebagai pelatih guna mengangkat prestasi squad Garuda. Dalam program itu, ada beberapa nama pemain yang sempat diincar untuk didatangkan, tapi malah menolak demi membela negara lain. Keputusan menolak Timnas Indonesia itu nyatanya berbuah manis bagi beberapa pemain yang kini justru jadi tumpuan di negaranya. Untuk lebih lengkapnya, berikut kabar 3 pemain keturunan yang gagal dinaturalisasi Timnas Indonesia. 1. Tijani Reisgers Tijani Reisgers merupakan gelandang kelahiran Zoleh, Belanda, yang memiliki garis keturunan Maluku dari Sang Ibunda. Tijani sempat masuk dalam daftar calon naturalisasi Timnas Indonesia pada awal 2022 lalu, di mana Shin Taeyong dikabarkan memintanya untuk membela Garuda. Namun proses naturalisasinya tak berjalan karena ia memutuskan untuk menolak tawaran membela Indonesia. Tak lama setelah menolak tawaran naturalisasi, karirnya terbilang terus menanjak dan kini menjadi andalan bagi A9 dan Timnas Belanda. Tijani Reisgers bersama Rossoneri pada musim 2023-2024 lalu telah mengemas 4 gol dan 4 asist dalam 50 penampilan. Ia juga mampu menjadi tumpuan bagi Timnas Belanda, di mana sudah mengantongi 3 gol dalam 17 pertandingannya bersama oranya. 2. Mark van der Maarel Mark van der Maarel merupakan pemain keturunan tanah air, di mana darah Indonesia didapatkan dari Sang Ibunda yang lahir di Jakarta, namun hijrah ke Belanda pada usia muda. PSSI sempat meliriknya pada tahun 2011, ia pun diundang untuk mengikuti seleksi membela Timnas Indonesia U23. Ia merupakan pemain yang dipanggil bersama Stefano Lillipali, yang juga akhirnya dinaturalisasi. Akan tetapi Mark van der Maarel tak hadir dalam seleksi tersebut, dan Radio Nederlandwareldomroep membeberkan saat itu ia lebih mementingkan membela FC Utrecht. Karirnya di Belanda pun terbilang sukses, di mana ia menjadi andalan bagi FC Utrecht selama 15 tahun. Namun Maarel akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karirnya di usia 34 tahun, pada akhir musim 2023-2024 lalu. Selama berkarir, Maarel telah mengantongi 12 gol dan 16 asist dalam 401 pertandingan. 3. Jaden Montnor Jaden Montnor merupakan salah satu pemain keturunan yang gagal dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Montnor sebelumnya telah menyatakan minatnya, namun terhalang regulasi alias tidak eligible. Sebab ia memiliki garis keturunan Indonesia dari buyutnya. Sementara aturan FIFA memperbolehkan pindah asosiasi jika garis keturunan didapatkan setidaknya dari kakek dan nenek. Tak lama setelah gagal membela skuad Garuda, Jaden Montnor pun mendapatkan panggilan untuk bergabung bersama Timnas Suriname. Namanya pertama kali muncul dalam daftar pemain yang dipanggil Timnas Suriname pada Maret 2024 lalu. Meski baru 4 kali tampil bersama skuad Suriname, namun dirinya sudah mengemas 2 gol. Saat ini Jaden Montnor membela klub Aris Limassol, klub divisi pertama Ciprus League untuk musim 2024-2025. Terima kasih telah menonton!